Intro Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di channel G3 Dan akhirnya ya tempoh hari kita udah pernah mengulas beberapa Banyak bahan material ya Yang bisa kalian dapetkan di Depo Tropica Dan kali ini gue bukan cuman pertama kali untuk membahas produk dari Hapan Tapi kali ini yang gue akan bahas juga ini adalah produk dari Hapan Yaitu adalah Block Mint Yang dimana biasa kalian sering kenalnya Biasa kadang-kadang ada yang berbahasa Block Board Bang Ya Block Board itu sebetulnya kalau yang bolak-balik Gak ada lapisannya ya Gak ada melamintonya Tapi kalau misalnya yang ada melamintonya Satu sisi ataupun dua sisi Biasanya kita sebut itu biasanya Block Mint Ya menandakan bahwasannya Mint ini bukannya dingin Melamin gitu ya Untuk 18ml Lo bisa dapetin untuk satu mukanya Di harga di 360 ribuan Dan kalau misalnya untuk yang dua sisi seperti ini Lo bisa dapetin dengan harga di 450 ribuan Nah tapi gak usah takut ya Dan buat kalian jangan lupa juga untuk di follow marketplace-nya Depo Tropica Supaya kalian tahu nih ada info seputar menarik ya barang-barang yang sedang lagi diskaun-diskaun besar-besaran biasanya Nah sebenarnya gini banyak yang mengatakan juga Block Mint Ya ini dari Hapan ini katanya bestseller dan terbaik di kelasnya Ya nah tapi gue pengen langsung coba aja dan buktiin nih Biasanya beberapa Block Mint yang gue tahu itu memang biasanya Kadang-kadang gini Block Board itu yang gue gak suka tengahnya biasanya sering kopong Nah kita pengen tahu kira-kira ya ada harga ada rupa dan kita akan lihat kualitasnya dari Block Mint dari Hapan seperti apa Terima kasih telah menonton Oke ini kita Gue sudah coba potong ya Nah kita bisa lihat disini ya Ini kornya yang benar-benar rata sekali ya Jadi benar-benar padat ya Nah ya jadi kan kadang-kadang ada tuyang bolong-bolong gede-gede ya Nah kali ini kita bisa lihat ya disini semuanya rata banget Dan kalau misalnya kita bilang ini bang ada bang yang kayak gini-gini Kalau ini natural ya Karena masih terkategori wajar karena kan ini kayu asli ya Jadi Block Board itu adalah dalamnya kayu asli Cuma dilapis finir lagi untuk di bagian sisi depan dan belakangnya Jadi artinya dalamnya tuh benar-benar kayu asli Nah tapi gini Buat apa gunanya gue review ini ya Supaya sebetulnya Kalian juga tahu ya Kalian juga tahu ya tentang bahan baku dan berapa harganya dan kalian bisa dapatkan di mana Nah dengan itu semua kalian bisa akan berhitung Kira-kira kalau kalian ingin membuat sesuatu kalian menghabiskan kos berapa banyak dan bahan baku yang dibutuhkan dan harganya berapa Nah ini jadi artinya ada edukasinya tersendiri ya Nah dengan gunanya kita review seperti ini Supaya sama-sama belajar Bukan gue yang paling tahu Tapi kita disini sama-sama belajar ya Untuk melihat kira-kira Apa yang terbaik untuk bahan baku Furniture Untuk di rumah kalian Atau misalnya kalian pala para pengrajin furniture Nah disinilah ya Tempatnya pas banget kalian menonton video ini Oke gue rasa cukup sampai disini ya Perjumpaan kita semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa buat kalian follow untuk semua sosial medianya Depotropika Buat kalian di Pulau Jawa gak usah takut Untuk distribusi Depotropika sudah sangat luas ya Kalian bisa membelinya di Depotropika Bekasi Dan buat kalian yang di Bali Ataupun di ujung Pulau Jawa Nah timur kesana kalian bisa langsung membelinya dengan yang jauh lebih dekat Di Depotropika Cabang Bali Semoga info ini bermanfaat Gue Gugun bersama tim Pamit undur diri Kita akan menemukan waktu Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax